selamat pagi mungkin yang pengennya sih ya tahun baru, tahun depan itu kesini lagi bermasalah gak mis? kenapa selamat gak ngomong langsung ke majikan kalau mau notice pulang Indonesia gak balik lagi ke Hongkong gitu? saya sudah pernah ngomong mis waktu saya dapet 5 tahun disini saya sudah ngomong sama majikan tapi dampaknya itu loh kayak main tangan gitu loh mis jadi itu main tangan jadi semuanya itu kerja tuh kayak serba salah semua sepele jadinya besar gitu mis perasaan jadi saya gak kuat gitu untuk menahan 1 tahun lagi jadi yaudah lah pas dia nanya yang ketiga kalinya terus karena dia juga janji katanya mau ya gak naikin gaji, mau ngasih long service kalau sudah finish 6 tahun katanya gitu yaudah saya bilang gak apa-apa tadinya saya gak mau, gak mau bertanjang yang keempat gak mau cuman karena dia ya kayak gitu omong ya masih long service terus ya maksudnya lebih baik gitu katanya juga ditambahin tapi pas setelah tanda tangan kontrak setelah saya mau cuti kok dia bilang gini nah itu bukan hak kamu katanya gitu terus long service juga itu bukan hak kamu kalau saya mau ngasih ya gak dikasih kalau enggak ya enggak terus saya ngomong gini yaudah kalau memang gak mau ngasih long service gak apa-apa jadi saya minta uang tiket sama uang cuti saya yang kemarin-kemarin gak pulang itu loh mis tapi dia bilang katanya hangus mis uang tiketnya sama uang cuti yang udah lama itu udah hangus gak bisa diminta lagi diminta lagi ya bilangnya gitu terus kalau memang kalau itu katanya udah hangus aja lah alasannya tuh dia udah hangus gak bisa ngasih gitu untuk uang tiket long service juga katanya gak ngasih terus saya pas liat di surat perjanjian kontrak kerja yang baru ternyata gaji saya tetap masih utuh gitu 4.630 gitu loh mis terus saya gak nanya saya gak nanya tentang gaji enggak saya bilang oh mungkin ini orang mungkin nanti ngasih tambahannya tadi pas setelah jalan satu bulan tetap dia gak ngasih tambahan saya bilang ya gak apa-apa sih cuman kan yang saya jadi kesannya tuh gini katanya mau apa ngobatin saya kalau sakit itu kemarin kan saya sakit kena covid kan mis nah pas saya sakit kena covid dia gak mau ngobatin malah bilangnya kalau sakit tuh pakai masker beli obat aja sendiri toko indok kayak gitu kamu kan disini lah toko indok ya beli sendiri loh toko indok katanya gitu tuh yaudah saya bilang gak apa-apa terus satu apa satu kali lagi tuh saya paling gak suka sama dia tuh saya tuh selalu di kambing hitam kan mis sama dia yang dibilang di kambing selalu di kambing hitam kan misalkan kayak anaknya itu anaknya itu masih udah gede-gede banget sih mis tapi naung udah bilang maafannya ya itu kalau kencing kayak apa kayak kalau apa-apa itu dia gak di tempatnya terus kalau lagi datang bulan mis celana dalemnya itu kan baru baru keluar dari kamar mandi itu celana sama darah masih anget dia manggil saya ini katanya celana aku banyak darahnya cepetan dicuciin ya saya bilang loh ini kotor cici saya nyucinya bener gak mis tuh udah itu ada lagi mis yang anak cowoknya padahal itu anaknya itu dokter semua udah kerja semua terus yang cowoknya gitu lagi sakit mencreti celana kayak gitu lagi mis ini katanya celana saya ini ada ada e-e-nya cepet dicuciin katanya terus emangnya bukan apa ya saya udah gak kuat banget lah sudah udah gak saya udah gak mau bela diri saya sendiri disini bagaimanapun juga pembantu pasti tetap salah majikan pasti bener ya bisa jadi tuh pikiran saya gini saya loh gak mau gak mau ngejelekin majikan kan gak mau nyari pembelahan buat saya saya intinya disini saya mau notice sebelum pulang saya mau notice buat majikan kan saya udah dibeliin tiket tanggal 30 gak tau itu oke apa belum tiketnya baru di booking tanggal 30 bulan ini mau pulang itu pas pasti makanya pas 6 tahun saya bisa dan kontrak saya pun baru itu baru dibikin ya bulan kemarin baru jadi gitu loh mis tapi saya semakin kesini makin gak enak karena apa jadi tuh kalau dirinya masak gak enak ini loh lisa loh masaknya gak enak maaf ya mis sebut nama aja sayangnya ya ini loh lisa ini 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 terus tuh mis ya kayak majikan cowok kayak anak-anaknya kayak semua itu jadi tuh kayak menindas menindas loh mis menindasnya tuh gini kerja itu aja ini ini gitu loh mis gak cowok gak anak gak bapak maksudnya gak majikan cewek yang paling menyakitkannya satu pas saya lagi diomelin diomelin masalah tong sampah mis dan ikan cowok main tangan dia mukul tangan saya pas itu lagi megang lagi megang plastik sampah dia sampe megang mukul tangan saya gitu saya bilang astagfirullahaladzim loh kok ini kayak gini loh seakan-akan kayak saya pun jahat padahal salahnya cuma tong sampah mis terus anak-anaknya misalnya lo ngomong gini ya kamu tau gak disini tuh gak ada yang suka sebenernya sama kamu kalau gak terpaksa kita pakai kamu tuh gak ada yang mau sama kamu gak ada yang suka disini sama kamu tau gak terus kamu tuh sampah setiap kali ngomong sama saya itu dia bilang aku ini sampah gitu loh mis saya bilang kamu minta minta perpanjang tapi sama saya kok kayak gitu kayak gitu loh mis jadi disini tuh ya Allah kok tertekan banget lo batin saya jadi seakan-akan saya mau mau bilang gak apa-apa saya gak dikasih uang uang cuti kemarin gak dikasih gak apa-apa uang tiket ya kemarin gak apa-apa long service gak dikasih gak apa-apa yang penting cuma saya mintanya satu saya gak mau majikan ini punya cece Indonesia lagi mis gitu jadi perjalanan saya selama 6 tahun pun saya tuh kalau gajian gini mis bulan ini saya gajian misalnya bulan kemarin gajian ya mis saya dikasih separuh dulu mis nanti setarunya ketemu lagi di bulan ini gitu loh mis jadi setiap bulan kayak gitu jadi setiap bulan gitu tapi saya selalu menulis jadi sakit kayak sakit karena apapun saya gak pernah berobat sama majikan gak pernah minta berobat sama majikan majikan cuma ngasih siaran sama saya kalau sakit pakai masker itu aja mis gak pernah ayo ke rumah sakit ayo kita berobat ayo kayak gimana gak pernah mis sumpah sampai sampai toko dokter yang ada disini pun hapal kalau saya sakit karena saya gak pernah gak pernah diajak kemanjik yang periksa kemana kemana toko indo pun hapal kalau saya tuh pasti kalau datang ke toko indo cari obat ya gimana gak sakit waktu dulu waktu dulu saya jaga anjing anjingnya itu sehari 6 kali harus dibawa turun muter belum masak belum jaga anak belum apa maksudnya ke hidup segala macem jadi tuh sampai bener-bener saya sabarin itu karena saya juga lagi butuh kerjaan ya mis butuh uang gitu saya sabarin sampai akhirnya ya selesai ini saya gak minta apa-apa saya bilang saya cuma minta hak saya terus dia bilang ya gitu loh mis kamu itu kan udah lama disini uang yang kemarin ya sudah gak ada terus untuk tiket pun gak ada hangus karena kamu kan kemarin kan udah bopok terus gak jadi pulang yaudah itu hangus uang kamu katanya gitu loh mis kan waktu tahun 2000 berapa itu ya 2020 2020 kan saya kan mau cuti mis karena lagi besar-besarnya covid kan jadi gak bisa jadi gak dibolehin untuk cuti karena pemerintah kan menerapkan kalau yang balik harus di karantina dulu kan mis nah sedangkan masih kan gak mau gak mau bayar karantina gak mau bayar apa namanya itu hotel mis buat saya jadi ujung-ujungnya dia ngomong gini gimana kalau kamu di cancel aja cutinya nanti tahun depan aja kalau kamu sudah finish 6 tahun sekalian saya kasih kamu long service-nya juga terus saya bantu kamu maksudnya gaji kamu juga saya tambahin terus ya kamu kan lagi sakit gigi ayo kita ke dokter bisa gigi padahal itu gak ada semua mis gak ada semua saya diem aja jadi selama 2 tahun itu kata-katanya dia kata-katanya dia itu pas saya paham dan ngertinya itu ya baru kemarin malam kan kemarin malam kan termasuknya saya kan ini kan udah termasuk udah finish kan mis udah bulan 5 kan kan soalnya visa visa dan kontrak kerjanya kan visa yang pertama saya kesini tanggal 27 bulan 5 berarti habisan ranyu ini iya ini habisan ranyu tapi kan karena dia karena dia ngasih iming-iming kayak gitu ya saya terima bener gak mis lah terus kan karena kalau nge-brick atau notice katanya kan harus pulang gitu kan mis jadi pikiran saya juga ini gimana ya ya Allah ya saya gak tau lah yaudah coba nanya aja sama majikan ya sebelum saya tanda tangan kontrak keempat dia ngomong gini saya kalau kamu mau ranyu keempat ayo kita ranyu terus kalau kamu mau cuti yaudah kamu cuti nanti saya untuk long service saya kasih sepaparuh dulu ya 10 ribu dulu terus sama uang yang kemarin juga ya saya kasih itu gak tau tapi saya bilang iya iya aja iya ya syukur alhamdulillah kalau memang saya tuh waktu dia ngomong kayak gitu saya belum minta itu belum minta itu dari inisiatifnya dia-dia dulu ngajak saya untuk ranyu keempat kontrak keempat tuh mis dia ngomong kayak gitu nah setelah selesai ranyu setelah selesai kontrak sudah jadi semua dapat telepon dari agent si majikan cowok dari agent telepon ke majikan cowok gini 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 terus saya saya pakainya bahasa inggris tapi walaupun bahasa inggris bahasa kantonis aku agak ngerti tapi gak bisa ngucapin tapi ngerti gitu loh mis nah pas dia ngobrolnya itu disini pas dia lagi sarapan sayangnya lagi ngelayanin mereka bikin sarapan jadi saya denger tuh mis tuh paham ngomongnya jadi tuh pas udah gitu baru kemarin malamnya tuh mis dia bilang ya itu mis sama uang cuti terus uang tiket katanya hangus karena itu sudah lama terus masalah long service itu hak saya kalau saya mau ngasih ya saya kasih kalau enggak ya enggak katanya gitu mis terus terus saya bilang kan gini katanya mau dinaikin gaji saya udah saya bilang gak minta itu tapi setidaknya kan kamu ngasih saya agak tinggi lah 5 ribu saya bilang gitu kan uang apa gaji saya terus si majikan cewek bilangnya gini kamu coba aja dicari majikan yang baru yang lain mana ada yang mau gaji cec-nya sekarang 5 ribu semuanya standar semua katanya gitu mis loh ya bukan ya buat saya kalau yang baru mungkin enggak apa-apa standar saya ikut sama kamu sudah 6 tahun bener gak mis apa salah nah kamu kan enggak ngasih long service enggak mau ngasih long service enggak mau ngasih uang tiket enggak mau ngasih uang cuti saya yang kemarin ya apa salah saya nuntut secukul dari hak saya kalau kamu memang enggak mau ya aku enggak masalah bener kan itu tidak ya kamu jangan ngiming-ngimingin maksudnya jangan ngiming-ngimin aja kalau enggak ngiming-ngimin saya enggak bakalan nagih bener gak mis nah cuman ya itulah jadi saya tuh perasaan tuh udahlah sekalian hancur-hancur saya bilang udah kalau memang iya saya enggak bisa balik lagi kesini saya juga enggak mau rumah ini ada cec-indo lagi bener gak mis saya enggak mau takutnya ditindas lagi kayak saya lagi ini semen berat berarti baru pertama kali di Hongkong dapat majikan ini iya baru pertama kali di Hongkong 6 tahun ini sebelumnya di Singapura sebelumnya saya di Singapura di Singapura saya 2 tahun Singapura 2 tahun Hongkong 6 tahun 6 tahun iya mis jadi tuh pengen sebenarnya boleh enggak pulang cuti saya itu tanggal 30 bulan ini tapi saya ngambil notice dulu sebelum pulang saya kasih notice dulu bisa enggak mis kayak gitu supaya aku bisa kesini lagi apa enggak bisa bisanya bisa bisa aja enggak apa-apa tapi nanti reaksi majikan bagaimana kamu siap enggak ya saya siap mis sudah siap saya karena saya duduk udah merasa ya apa ya udah merasa sakit hati banget ya gitu udah udah sakit hati banget saya tadinya sih kalau memang kalau memang enggak ada yang bantu yaudah saya bilang enggak usah enggak usah balik lagi kesini enggak usah ngomong-ngomong ke majikan lagi kalau saya enggak mau kesini lagi udah biarin aja gitu soalnya dia juga gini loh mis katanya gini aku enggak bakalan ngasih kamu uang pesangon untuk uang apa maksudnya cukup dengan uang tiket aja jadi tuh kemarin dia ngasih uang pun cuman muklis misalnya bersih itu cuman uang gaji mis enggak ada uang jajan enggak ada uang hadiah buat anak kamu orang tua kamu atau apa atau apa enggak ada mis enggak ada sampai saya sedih banget 6 tahun saya pun enggak bawa uang saya bilang kalau dia dari kemarin enggak mau ngasih saya enggak 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 bakalan berharap otomatis gaji saya pun enggak bakalan saya langsung kirimin 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 semua ke majikan ke keluarga otomatis sedikit saya simpen buat saya pulang tapi karena pikiran saya dia udah ada omongan dikasih separoh dulu nanti kalau kamu pulang jadi pikiran aku ya yaudahlah enggak apa-apalah nanti aku ada uang jajan dari long service itu loh mis sama uang cuti sama uang tiket yang kemarin-kemarin itu pikiran aku kayak gitu mis kalau dia enggak ngasih otomatis per bulan saya mungkin ya walau untuk 100 dolar 200 dolar aku simpen buat saya karena saya karena saya tuh anaknya 4 cucu 1 sedangkan suami saya meninggal dari 6 tahun yang lalu pas saya masuk rumah ini masuk rumah ini 3 bulan suami saya meninggal mis sakit jatuh kecelakaan waktu kerja di Malaysia karena suami saya kan kerja di Malaysia sebagai mbak namanya tukuli bangunan di Malaysia terus jatuh dari ketinggian meninggal di tempat gitu loh mis jadi itu saya tuh menghidupi mertua menghidupi orang tua menghidupi 4 anak menghidupi cucu adik jadi itu saya enggak bisa enggak bisa cuti enggak bisa saya tahan semua karena ya itu butuh butuh uang buat mereka tapi saya pikir yaudah lah ikhlas lah per bulan enggak enggak pernah nyimp tapi kan aku punya itu punya long service sama yang kemarin kemarin itu tapi dia enggak mau ngasih jadi saya tahu ya Allah pulang kok kok aku cuma bawa uang satu bulan gitu gimana ini jadi itu yaudah lah coba aja bismillah aja saya bilang pokoknya aku kecewa banget sama gajikan saya gitu mis jadi pengen saya enggak mau jadi selama 6 tahun pun saya itu enggak pernah enggak pernah saya dikasih makan sama dia enggak pernah berobat saya berobat sendiri semuanya sebebas sendiri misalnya enggak pernah saya usahin majikan karena saya sampai 6 tahun ini saya belum pernah libur saya belum pernah libur makanya saya enggak tahu gimana ini caranya kemana saya mau lapor kayak gini kayak gini saya enggak pernah libur ini pas saya buka hp pas lihat youtubenya sampean terus kan ada itu yang cc yang 3 bulan yang lalu itu loh mis karena saya sudah komen juga disitu saya juga komentar itu di youtubenya si miss yuli ini saya komentar disitu terus saya ngambil nomor hp sampean itu dari youtube itu karena sampean kan ngasih nomor hp sama di komentar itu loh mis ada nomor hp sampean di komentar itu jadi saya ambil ini mis sampean umur berapa sekarang halo mis sekarang umur berapa sampean saya sekarang umur 36 37 37 oke gak apa-apa berarti ini majikan hp sampean lah ya gak memenuhi hak-hak yang harusnya sampean dapet kayak gitu kan selama 6 tahun kerja kayak gitu terus sampean orangnya juga gak mau ribut sama majikan kayak gitu kan kepengennya cuti pulang terus gak pengen balik lagi terus kedepannya sampean ingin cari majikan baru kayak gitu kan tapi pengen istirahat dulu sebentar di rumah kayak gitu ya kan iya mis ya kalau menurut saya sih gak ada masalah kalau prosesnya emang seperti itu karena majikan kan dikasih hati minta jantung kayak gitu kan dan apalagi sampe di kalau mis ini cuti juga saya tuh minta 14 hari dia gak ngasih dia ngasih cuma 10 hari itu yang paling saya sakit juga 14 hari saya minta dia gak ngasih cuma ngasih 10 hari di tanggal 30 saya keluar tanggal 20 sudah sampai sini lagi dia bilang ya Allah cuma 11 hari di rumah ya Allah saya gak tinggal tinggal orang tua tinggal anak sedangkan saya udah 6 tahun belum pulang kan jadi saya gak tinggal jadi disitu saya paling pengen saya gak kuat sedangkan aku masih butuh kerjaan aku masih butuh kerjaan sedangkan menjikin 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 saya gak bilang padahal kan sama si Ejen udah ngomong CEC dia satu punya cuti tahunan selama 21 hari tapi dia gak mau ngasih dia gak mau hasih saya udah saya udah gak mau berpanjang tapi dia bikin masalah dia bilang saya mau saya mau laporin kamu ke imigrasi supaya kamu gak bisa lagi cari ngajikan gitu jadi saya tuya Allah ini gimana sampai saya berpikir yaudahlah mungkin kalau memang saya gak bisa masuk hukum ini saya mau ke Taiwan atau ke Singapura lagi saya gak apa-apa yang penting saya bisa lebih lama sama keluarga sampai 10 hari kembali lagi ke sini saya gak bisa ya gak apa-apa yang penting kan intinya jangan terlalu takut dengan apa kata majikan apa kata ancaman majikan kalau gitu kan nanti kalau sampai memang benar pulang tanggal 30 atau akhir bulan ini kayak gitu kan kalau ingin pulang ya terus pulang aja dengan santai tenang gak ada masalah gak ada beban kayak gitu kan tapi terus habis itu kalau udah nyampe di Indonesia kayak gitu bilang aja maaf aku gak bisa balik ke Hongkong gak bisa lanjutin kontrak kayak gitu aja terus habis itu langsung aja ganti nomor daripada sampai nanti kena teror dari majikan kayak gitu kan soalnya kan sampai orangnya gak mau ribut karena ya pas ketepaan sampai ini orang baik dari cerita sampai ini orangnya nurut niatnya bekerja kayak gitu kan tapi pas ketepaan dapat majikan yang memanfaatkan sampaian kayak gitu kan sebenarnya yang bisa berjuang itu ya hanya sampaian kalau kita kan hanya sebagai saran tapi kalau pun kasih saran tapi sampaiannya gak mau ribut kayak gitu kan dengan majikan apalagi niatnya sampaian kepinginnya kerja kayak gitu ya wis sampai kerja pulang ya wis pulang aja nanti kalau memang sampaian orang baik dikasih rejeki lagi ke Hongkong pastilah sampai prosesnya lancar kayak gitu saran saya sih nanti kalau sudah pulang dari Indonesia pulang sampai Indonesia selama satu minggu kayak gitu kan kasih tahu ke majikan maaf aku gak bisa lanjut kontrak kayak gitu enggak bisa balik lagi ke Hongkong kayak gitu untuk saat ini ngelanjutin kontrak kayak gitu kan nah kalau udah ngomong sama majikan yang penting udah ngasih tahu majikan sampai ganti aja nomor jangan pakai nomor itu lagi daripada nanti sampai kena teror kayak gitu loh iya misalnya tapi kata temen nanti katanya di backlist saya gak bisa kesini lagi bener gak bisa backlist itu kan karena kalau sampaian ada ada kriminal kriminal itu mencuri pembunuhan kayak gitu baru namanya catatan kriminal backlist gak boleh lagi untuk kerja di Hongkong tapi kalau selama ini kan ibaratnya kan mungkin sampaian cacat rekod cacat rekodnya apa ya ibaratnya sampaian cuti tapi gak balik tapi kan ibaratnya sampaian sudah kerja 6 tahun sama majikan ini ibaratnya kan imigrasi pasti menimbang-nimbang kayak gitu loh karena keputusan visa turun atau tidak itu kan depend of immigration tergantung dari petugas imigrasi kalau sampaian orang baik ya mudah-mudahan sampai dikasih jalan yang terbaik kalau ingin cari rejeki lagi di Hongkong ya mudah-mudahan sampaian masih bisa untuk lanjut kerja di Hongkong lagi saran saya kalau udah nyampe Indonesia yang penting selama sampaian barang-barang yang penting atau apa kayak gitu dibawa aja tapi kalau sekiranya gombalan-gombalan yang gak penting atau apa kayak gitu kan ya biar majikan gak juriga atau apa kayak gitu kan ya gak usah dibawa kayak gitu dibawa yang penting-penting aja kayak gitu gitu aja sih yang penting tenangkan pikiran kayak gitu loh karena sampaian orangnya nurut kayak gitu kan sedangkan hak sampaian gak dikasih sampaian nerimo ya wis lah benih lah ya wis lah aku gak mau ribut yang penting aku meniatnya nyambut gaya kerja kayak gitu kan daripada nanti banyak masalah kayak gitu kan kalau udah kata-kata seperti itu kan semuanya kan tinggal yang jalanin kalau aku sih ya mendukung aja yang penting sampaian kalau ingin niatnya kerja lagi ya nanti mudah-mudahan dikasih proses yang lancar dapat majikan yang jauh lebih baik dari yang sekarang kayak gitu kayak gitu aja sih iya mis, makasih nanti kalau pulang sampai ini barutnya santai aja tenang aja gak usah terlalu banyak pikiran beban pikiran kayak gitu loh karena sekarang ini kan sampaian menjadi telang punggung kayak gitu kan jadi ya pokoknya hidup itu kan sudah ada yang ngatur rejeki juga sudah ada yang ngatur sampaian harus banyak bersyukur harus bisa menikmati kehidupan supaya tidak tertekan banget kayak gitu loh iya mis gitu aja makasih banyak mis makasih banyak Alhamdulillah saya dapat pencerahan agak mendingan agak legah hati saya semangat aja semangat semangat karena ini majikan niatnya udah ibaratnya kan memperalat sampaian sampaian orang baik tapi malah diperalat kayak gitu loh harusnya dapet pembantu Filipin ini supaya dia itu gak bisa enaknya aja sama pembantu yang ibaratnya menurut kayak gitu yaudah saya bilang apa dia gak gak sih yang nanti saya gak mau ada cece indo yang bernasib saya lagi disini saya gak mau kasihan mungkin bisa stress ini saya udah mungkin ya karena udah terbiasa waktu di Singapura mungkin bagi yang baru mungkin ini gak kuat soalnya ini kalau masalah salah salah motong sayur aja gitu jadi itu random mis random majikan cowok dulu yang ngomel-ngomel terus majikan cowok terus anak lagi yang dua ikutan ngomel-ngomel jadi itu saya tuh kok sendirian banget gitu loh mis jadi itu aduh kayak ini orang kayak apa ya kayak orang berbera dingin gitu ya Allah saya kadang-kadang saya ya Allah gak kuat tapi ya Allah demi anak saya bilang demi anak cucu orang tua di rumah saya bilang gitu ya Allah harus kuat sebentar lagi saya bilang ya Allah kalau memang iya benar ini sudah bukan rezeki saya di Hongkong yaudah saya gak apa-apa saya gak balik lagi mungkin di negara lain masih bisa gitu loh mis kok sama sudah punya cucu ini sudah punya cucu satu soalnya saya juliannya kawin muda terus anak saya juga kawin muda mis anak saya kawin muda anak zaman sekarang lah mis gak ada orang tua cewek gak ada orang tua cowok jadinya kayak bebas-bebas gimana lah jadi itu mereka tuh anak saya tuh masih sekolah suaminya juga ya masih sama-sama sekolah mis belum pada tamat sekolah tapi sudah punya anak di zaman sekarang lah mis makanya saya bilang ya Allah sudah menahan beban keluarga dan anak disini kayak gini dapat majikan akhirnya kayak gini makanya nyesek banget kalau gak kuat kayak aduh saya benar gak sanggup tapi ya insyaallah saya bisa melewati semua ini semangat semangat pokoknya semangat nanti kalau balik lagi ke Hongkong sampai harus mikir masa depan sampeyan ya jadi uangnya harus disisain buat sampeyan jangan untuk keluarga keluarga boleh tiga perempatnya tapi sisanya sebagian itu sampean juga harus nyesain untuk sampean masa tuanya kayak gitu loh ya iya mis makasih ya mis siap makasih banyak yuk semangat selalu mbak pokoknya kontak aja nanti ya oke yuk makasih yuk semangat yuk bye alaikum salam mis waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gak bisa komen soalnya mbaknya 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 manut api gak mau libur demi cari duit tapi ditindes sama majikannya kalau dari cerita ya tapi ya apa boleh baut mbaknya pengennya smooth gak mau ribut sama majikan cutih ya mudah-mudahan mbaknya dikasih kekuatan terus habis itu bisa pulang menikmati kumpul sama keluarga kalau masih ingin balik lagi kerja ke hongkong ya mudah-mudahan mbaknya dapat majikan yang jauh lebih baik terus dikasih hak-haknya terus gajinya juga dikasih yang lebih mudah-mudahan ya karena untuk menghidupi single parent janda suaminya meninggal waktu kerja di Malaysia jatuh kecelakaan dari kerjaan waktu kerja di bangunan kayak gitu mudah-mudahan aja untuk teman-teman semuanya kuat walafiat untuk menjalani dan mencari rezeki di hongkong pojuku nebleh pojuku masih ngorok-ngorok suamin sangat untuk teman-teman mengaku oke suamin sangat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sehat selalu dan selamat beraktifitas see you in the next video bye-bye I'll beg you huh uh-uh selamat menikmati terima kasih terima kasih